Selamat datang kembali di channel saya Channel yang membahas seputar dunia tutorial Ataupun cara dan juga tips-tips Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi pengalaman saya Tentang seputar karburator Vexpa Saya akan jelaskan Sedikit demi sedikitnya Ini saya persembahkan buat para skuter-skuter Pemula Sebelum menyetting karburator Belajar menyetting Alangkah baiknya kita mengetahui Sifat-sifat dari sebuah komponen karburator Sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe Sebagai tanda persahabatan kita Oke langsung saja simak untuk videonya berikut Untuk yang pertama Yang pertama ada jarum gas Fungsinya adalah untuk mengatur Bunyi Vexpa Mengatur bunyi Vexpa Untuk menaikkan atau menurunkan bunyi Vexpa Sifatnya itu semakin kencang bunyi Vexpa akan semakin naik Begitu gula sebaliknya Semakin kendor Bunyi Vexpa akan semakin turun ataupun semakin rendah Berikutnya ada yang namanya sepulir besar ataupun main zit Dan pada main zit ini Sifatnya itu untuk mengatur Untuk mengatur jalannya bahan bakar ataupun bensin Semakin kendor Semakin kendor Vexpa akan semakin koros ataupun banyak yang keluar Begitu pun sebaliknya Semakin kencang Vexpa akan semakin sedikit untuk keluarnya sehingga lebih kirit Setelah main zit kita lanjutkan ke komponen berikutnya Ada yang namanya sebuir kecil ataupun pilot jet Sifat dari sebuir kecil ini atau pilot jet Fungsinya tetap sama untuk mengatur jalannya bahan bakar dan akhirnya memadukan Namun untuk sifat dari pilot jet ini Sifatnya itu mengatur kerendangan bunyi Vexpa atau kekerapan Semakin kencang itu bunyi Vexpa itu semakin kerap Kekerapan bunyinya itu semakin kerap Begitu pun sebaliknya Semakin kendor bunyi Vexpa akan semakin renggang Maksudnya itu kekerapan bunyinya ya Ya ini pada pilot jet Ataupun sebuir kecil Kemudian yang terakhir Yang terakhir ini ada sebuir angin Sebuir angin ini fungsinya Fungsinya itu mengatur angin Iya untuk mengatur angin Ataupun oksigen Nah ini pun sama Semakin kencang putaran Itu angin akan Semakin sedikit ya Semakin kendor Angin akan Ataupun oksigennya banyak Sehingga harus kita sesuaikan Kita atur supaya benar-benar seimbang Antara sebuir angin Kemudian ada main jet Bilot jet Untuk tutorialnya Saya setiakan link Di deskripsi Untuk Cara menyetel Ataupun menyetting Karburator Vexpa Silahkan boleh untuk di klik Untuk Memperjelas Cara penyetingan Karena di video ini Saya hanya Sedikit menjelaskan Tentang komponen Komponen yang Berada di luar karbun Mungkin cukup itu saja Penjelasan dari saya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya